Al-Fatihah Tema kita pada episode Taman-Taman Surga pada kali ini adalah Bagaimana kita mengetahui, merenungi, dan bagaimana kita melaksanakan tahapan-tahapan dalam membangun peradaban Islam Yaitu membangun pribadi Muslim, membangun masyarakat Muslim, dan juga membangun umat atau negara yang Islami Apa kaitan tema ini dengan Taman-Taman Surga? Para sahabat Tafiz TV yang dirahmati Allah SWT Tema ini tentu sangat berkaitan dengan Taman-Taman Surga Jalan menuju surga, rotu jannah, sangat berkaitan dengan kualitas amal kita Sangat berkaitan dengan kualitas iman, Islam, dan ketakuan kita kepada Allah SWT ketika kita berada di dunia ini Jalan untuk menuju Taman Surganya Allah nanti di akhirat Sangat ditentukan oleh kualitas kehidupan kita Apakah kehidupan kita selama di dunia ini berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam? Apakah kualitas kehidupan kita selama di dunia ini Baik dalam level individu, masyarakat, berbangsa, dan bernegara Ini telah sesuai berjalan, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam atau tidak? Kalau kehidupan kita selama di dunia ini Kita membangun pribadi, membangun keluarga, membangun umat, membangun negara Sesuai dengan tatanan nilai-nilai ajaran Islam Insya Allah itulah jalan bagi kita untuk menuju syurganya Allah di hari kiamat nanti Apabila kita sebaliknya Dalam menyelenggarakan kehidupan kita di dunia ini Tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam Baik itu dalam kehidupan individu kita Keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Kita tidak isi dengan nilai-nilai ajaran Islam Tidak kita isi dengan nilai-nilai kepatuhan terhadap titah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak kita jauhkan diri kita dari apa Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka bisa dipastikan bahwa jalan kita untuk menuju syurga nanti di yaumil kiamat Tentu akan sulit Bahkan kita akan diarahkan menuju neraka jahannam Na'udzubillah min zalim Sahabat Tafis TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Untuk tema kita pada kesempatan kali ini adalah Kita mengkaji firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Ali Imran ayat 102 sampai 107 Surah Ali Imran Silakan Sahabat Tafis TV yang dirahmati Allah Silakan untuk membuka Musaf al-Qurannya Kita perhatikan baik-baik Surah Ali Imran mulai ayat 102 sampai 107 Juga apabila berkenan Silakan juga untuk memperhatikan terjamah ayat-ayat tersebut Bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah ini Ya ayuhal ladhina amanu Ittaqullaha haqqa tuqatihi Wala tamutunna illa wa antum muslimun Wa atasimu bihablillahi jami'an Wala tafarraku Wadhkuru ni'mata Allahi alaikum Idh kuntum a'daan fa'allafa bayna kulubikum Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana Wakuntum ala shafahufratin min annaari Fa'anqadakum minha Kathalika yubayyinu Allah lakum ayatihi La'allakum tahtadun Wa altakum minkum ummatun Yad'uuna ila alkhair Wa ya'muruna bil ma'roof Wa yanhawuna anil munkar Wa alaika humul muflihun Wala ta'kunu Ka'al ladhina tafarraku Wa akhtalafu min ba'adima jaha'ahumul baynaat Wa alaika lahum azaabun azim Ya'ma tabyaddu wujuhun Wa taswaddu wujuhu Fa'anmal ladhina swaddat wujuhuhum Akafartum ba'da imanikum Fadhukul azaba bima kuntum takfurun Wa amal ladhina biaddat wujuhuhum Fa'fi rahmatillah Hum fiha khalidun Sahabat Tafis TV Yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT Mari kita perhatikan ayat-ayat firman Allah SWT Yang baru saja saya bacakan Ini ayat yang sangat luar biasa Menggambarkan tahapan-tahapan bagi kita Untuk menuju surganya Allah SWT Perjalanan dah hidup dari dunia Sampai ke akhirat Sampai kita mendapatkan rida Allah SWT Yaitu dengan ditempatkannya orang-orang yang soleh Orang-orang yang beriman Yang bertakwa kepada Allah Ya Kedalam surganya Atau Allah SWT akan menghinakan Ya hambanya yang tidak mau mengikuti Petunjuk-petunjuk Allah SWT Ketika hidup di dunia ini Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam Na'udzubillah min zalib Oleh sebab itu Maka Taman-taman surga kali ini Kita akan mengajak Para pemirsa sahabat Tafis TV yang dirahmati Allah SWT Untuk merenungi Untuk memahami Mengetahui Dan Insya Allah setelah kita memahami Menghayatinya Kita dapat melaksanakan tahapan-tahapan Menuju surganya Allah SWT ini Yang pertama Allah SWT menekankan kepada kita Sebagai hambanya Sebagai umat Rasulullah SAW Untuk membangun Kepribadian Islami Kepribadian Muslim Seorang Muslim harus memiliki kepribadian Kepribadian ini artinya apa? Tindak tanduk Pola fikir Cara beragama Cara menjalani kehidupan Etika Atau etos Dalam bekerja Yang sesuai dengan Nilai-nilai Agama Islam Yang diterunkan oleh Allah SWT Kepada nabinya Muhammad SAW Sahabat Tafis TV yang dirahmati Allah SWT Yang pertama Dalam tahapan menuju surganya Allah Allah Menginginkan kita untuk membangun Kepribadian Islam Yaitu dengan perintahnya Di dalam firman Allah Surat Al-Imran Ayat 102 Ayat 102 ini Yaitu Ya ayuhalladina amanuttaqullah Haqqa tuqatihi Wala tamutunna illa Wa antum muslimun Allahu Akbar Luar biasa Ini ayat Singkat Padat Perintah Seruan kepada orang-orang yang beriman Wahai orang-orang beriman Taqwalah kamu kepada Allah SWT Dengan sebenar-benarnya taqwa Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Dan jangan Kalian mati kecuali Dalam keadaan Kalian muslim Jadi muslim Sampai mati Kita hidup di dunia Membawa ajaran islam Dan sampai mati Kita juga Menjalankan ajaran islam Ini pesan singkat Nanti akan kita Elaborasi Kita jelaskan lebih dalam Setelah yang satu ini Sahabat Tafiz TV yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah Masih bersama saya Di program Taman-taman surga Jadi Allah SWT Tadi menekankan Yang pertama Untuk kita Berjalan Atau tahapan kita Berjalan menuju Surganya Allah Yang hakiki nanti Di akhirat Maka Tahapan yang pertama Adalah kita Mesti membentuk Kepribadian muslim Ketika di dunia Ya Karena perjalanan hidup Seorang hamba Allah ini Ya Bersambung Ada Kesinambungan Antara kehidupan di dunia Dengan kehidupan di akhirat Ya Antara kehidupan dunia Nabi menggambarkan Bahwa dunia ini adalah Ladang Atau mazra'atul akhira Ladang untuk kita beramal Untuk kita Berbakti kepada Allah Dengan menyelenggarakan Kehidupan Sesuai dengan Perintah Allah SWT Sebagaimana Perintah Allah Kepada Nabi Adam Manusia pertama Khalifah pertama Di muka bumi ini Fa'imma yaktiyannakum Minni hudan Faman ittaba'u hudaya Falakha'ufun alayhim Walahum yahzun Ketika Allah Perintahkan kepada Nabi Adam Kulnah bitu minha jamian Wahai Adam Ya Turunlah kamu Beserta istrimu Ke dunia Keluar dari surga Adam sampai ke dunia Bersama istrinya Bersama Hawa Apa perintah Allah SWT Fa'imma yaktiyannakum Minni hudan Faman tabi'ah hudaya Falakha'ufun alayhim Walahum yahzun Untuk engkau Menjalankan kehidupanmu Yang baru di dunia ini Maka ada syarat Dan ketentuan yang berlaku Supaya kamu selamat Supaya kamu Tidak ada ketakutan Supaya kamu Tidak bersedih Kamu mendapatkan Kesejahteraan Ya Dalam menjalani Atau mengelola Memakmurkan bumi Beserta isinya ini Syaratnya adalah Fa'imma yaktiyannakum Minni hudan Kalau datang kepadamu Ya Petunjuk dari aku Kata Allah SWT Maka peganglah Petunjuk itu Amalkan petunjuk itu Fa'imma yaktiyannakum minni hudan 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 Siapa yang mengikuti Petunjuk-petunjuk aku Mengikuti risalah Mengikuti arahan-arahan Bimbingan Allah SWT Yang terekam di dalam wahyu dan risalahnya Yang disampaikan kepada para nabi dan rasul Di dunia ini Maka kita akan selamat Dalam menjalani kehidupan dunia Sampai di akhirat nanti Maka itu Sahabat Tafis TV yang dirahmati Allah SWT Tugas kita yang pertama untuk Menuju surganya Allah SWT Yang pertama Yang paling penting adalah Kita membangun kepribadian Islam Bagaimana membangun kepribadian Islam? Disimpulkan oleh Allah SWT Dengan dua kalimat Yang pertama Ittaqullaha haqqatu qatih Bertakwalah kamu semua kepada Allah Dengan takwa yang sebenar-benarnya Luar biasa Hidup di dunia Dengan segala pernak-perniknya Dengan segala problemnya Allah hanya berikan pesan kepada kita Dua hal yang paling utama Yang menjadi kata kunci Untuk keselamatan hidup kita di dunia Pertama Bertakwalah Dengan takwa yang sebenarnya kepada Allah Dan yang kedua Jangan kamu mati Jangan kamu mati Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam Apa pesan dari kedua kalimat ini? Yang pertama Adalah kita menyelenggarakan kehidupan Harus didasari oleh nilai-nilai taqwa kepada Allah Nilai-nilai taqwa kepada Allah ini Satu Ungkapan yang global Ungkapan yang sangat umum Yang kemudian banyak dirinci Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat-ayatnya Di dalam Al-Quran Tanda dan ciri-ciri orang yang bertakwa itu Seperti apa? Bagaimana bisa mereka membangun Dunia ini dengan Asas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu adalah Menjalankan semua perintah-perintah Allah Dan menjauhi segala larangan-larangannya Kenapa harus ada perintah dari Allah? Kenapa harus ada larangan dari Allah kepada manusia? Sahabat Tafis TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita hidup di dunia ini Haruslah mengikuti pedoman Mengikuti panduan Ada aturan Yang mesti kita ikuti Ada Larangan Yang mesti kita jauhi Coba kalau kita saudara Pemirsa di rumah Sahabat Tafis TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Atau siapapun yang menyaksikan program Taman-taman surga ini Coba kalau anda Apply Pemilai pekerjaan Anda melamar pekerjaan Anda masuk suatu perusahaan Entah itu di bidang properti Entah itu di bidang financial Entah itu di bidang kebersihan Entah itu di bidang medis Entah itu di bidang pendidikan Entah itu di bidang politik Entah itu di bidang segala hal Pekerjaan yang tersedia di dunia ini Ketika anda diterima dan memasuki Area Pekerjaan Dimana anda Melamar Pekerjaan tersebut Yang tentu saja pekerjaan itu Anda lamar Sesuai dengan passion anda Sesuai dengan orientasi anda Sesuai dengan keahlian dan kemampuan saudara Maka apa yang terjadi ketika anda memasuki Dunia pekerjaan Tentu saja anda terikat Dengan aturan-aturan kerja Yang ada di institusi Tempat anda bernaung Tempat anda bekerja Ada aturan-aturan yang harus ditaati Ada standar operational procedure Yang harus anda taati Ada larangan-larangan restriction Larangan-larangan Tidak boleh ini Tidak boleh itu Bagaimana kita menjaga kedisiplinan Menjaga waktu Bagaimana meningkatkan ritme kerja Bagaimana kita meningkatkan etos kerja kita Bagaimana kita menghindari Perusahaan dari kebangkrutan Perlu adanya aturan-aturan Yang mengikat Ada larangan-larangan Agar kita bisa menjaga institusi Tempat bernaung Tempat kita bekerja Sesuai dengan harapan Yang diinginkan Itu selama di dunia Anda bisa tunduk Di dunia pekerjaan Apalagi dalam kehidupan dunia Yang sangat kompleks Yang sangat luas ini Ketika terjadi arus Kehidupan manusia Apalagi nanti Ada perbedaan suku Perbedaan etnis Perbedaan warna kulit Perbedaan agama Perbedaan yang sangat Majemuk di alam dunia ini Maka Masyarakat manusia ini Membutuhkan panduan Dan rambu-rambu Dalam menjalani kehidupannya Rambu-rambu Dalam menjalani kehidupan ini Manusia menjalani kehidupan ini Tentu perlu Tiga hal yang fundamental Yang menjadi kebutuhan pokok Kebutuhan sandang Pakaian Kebutuhan Pangan Makan Minum Kemudian kebutuhan papan Yaitu bagaimana kita memiliki Rumah Tempat tinggal Maka Dalam hal Tiga kebutuhan dasar ini Ya Dalam memenuhi kebutuhan Pakaian kita Makan minum kita Kemudian rumah Tempat tinggal kita Bahkan ada kebutuhan Membangun rumah tangga Kebutuhan memenuhi kebutuhan seksual Ya Kebutuhan kita untuk Membangun Sekolah Pendidikan Bahkan kebutuhan spiritual kita Itu semua Diatur Dipandu oleh Ajaran-ajaran agama Islam sebagai agama Risalah yang terakhir Yang Allah turunkan kepada Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatur seluruh aspek kehidupan kita Dalam urusan Pakaian Allah mengatur Tata cara kita berpakaian Allah mengatur Tata cara kita bergaul Allah mengatur Aturan bagaimana kita Menutup aurat Ada batasan-batasan aurat Yang harus kita indahkan Ada tata cara Busana Yang baik Yang islami Yang sesuai dengan Karakter kita sebagai Seorang muslim Dalam bergaul Kita diatur oleh Allah SWT Mana yang mahram Mana yang bukan mahram Mana yang halal dinikahi Mana yang tidak boleh Atau haram dinikahi oleh kita Dalam memenuhi kebutuhan Makanan dan minuman Allah menetapkan kriteria Halal dan haram Mana makanan yang halal Dikonsumsi Mana saja Makanan Atau sumber-sumber Bahan baku Makanan yang haram Untuk kita Konsumsi Dalam kehidupan ekonomi Juga semua Transaksi Diatur Dengan spirit Ajaran Islam Insyaallah Kita akan lanjutkan Setelah yang satu ini Alhamdulillah Sahabat Tafiz TV Masih bersama saya Di program Taman-taman surga Mudah-mudahan Senantiasa Kita diridui Dan dibimbing oleh Allah SWT Dalam mengkaji Ayat-ayat Allah ini Sahabat Tafiz TV Yang dirahmati Allah SWT Tadi kita sudah Bicarakan Pentingnya Takwa kepada Allah ini Dalam membangun Kepribadian Muslim Bahwa Takwa kepada Allah ini Harus senantiasa Difungsikan Harus senantiasa Dalam posisi on Ya Dalam semua aspek Kehidupan kita Kita memiliki Kebutuhan Untuk memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Dasar kita Kebutuhan sandang Kebutuhan pangan Kebutuhan papan Kebutuhan seksual Kebutuhan finansial Kebutuhan pendidikan Untuk Kesejahteraan hidup kita Di dunia ini Maka dalam memenuhi Segala kebutuhan Kebutuhan dasar kita ini Maka kita harus Sesuaikan dengan Norma-norma agama Dengan ajaran-ajaran Islam Itulah Makna takwa Kepada Allah SWT Di dalam kehidupan kita ini Bukan hanya Takwa ini Kita artikan Kita Hanya Solat Kita Hanya mengaji Kita Hanya mendengarkan Khutbah Jumat Kita Menghadiri Acara-acara Keagaman Lalu berhenti Sementara Kita menghadiri Pengajian Sementara kita Salat Sementara kita Puasa di bulan Ramadhan Tetapi di sisi lain Dalam memenuhi Aspek-aspek Kehidupan Kebutuhan-kebutuhan Dasar kita Di bidang Sandang Pangan Papan Seksual Finansi Dan sebagainya Itu Kita Ternyata Bertentangan Dengan Ajaran-ajaran Islam Nah ini tidak sesuai dengan Prinsip ketakwaan kepada Allah Dalam menyelenggarakan Kehidupan di dunia ini Sebab untuk Menuju Surganya Allah Maka segala Kebutuhan kehidupan Kita di dunia ini Harus Kita jalankan Sesuai dengan Perintah-perintah Allah SWT Sesuai dengan Aturan-aturan Yang telah dibuat Oleh Allah SWT Untuk kebaikan kita semua Bagaimana Dalam kemenuhi Kebutuhan pangan Kita harus Jauhi Hal-hal yang Diharamkan oleh Allah Makanan-makanan Sumber bahan baku Makanan yang Diharamkan oleh Allah Tidak boleh kita Konsumsi Kemudian juga Kita harus menjauhi Apa namanya Sumber-sumber Rizki Yang tidak halal Atau yang haram Bagi kita Lalu kita berikan Kita jadikan ini Sebagai Bahan konsumsi Kita Karena yang dinamakan Haram Dalam konsumsi Makanan kita Bukan hanya Yang zatnya Haram Tetapi juga Yang mana Sumber penghasilannya Sumber pendanaannya Sumber finansialnya Didapat dari Cara-cara Dari Perbuatan Dari pekerjaan Dari investasi Yang haram Ya menurut Ajaran Agama Allah SWT Oleh sebab itu Disinilah Mesti kita Sesuaikan Ya Aspek kehidupan kita ini Dengan unsur ketakuan Kepada Allah Dalam memenuhi kebutuhan Apa namanya Pakaian kita Kita harus berbusana Sesuai dengan Aturan-aturan Islam Kita harus sesuai Berpakaian dengan Syariat Islam Ya Harus sesuai Apa namanya Aurat kita ini Harus ditutup Sesuai dengan Aturan-aturan Agama Islam Dalam bergaul Dalam Mencari jodoh Mencari Pasangan Ya Kita harus Peduli tentang Halal dan haram Kita harus tahu Mana perempuan yang Halal dikawini Mana yang haram dikawini Batasan-batasan Pergaulan Ya Maka kita juga harus Sesuaikan dengan Aturan-aturan Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam masalah Transaksi Keuangan Kita juga harus Berpedoman kepada Ajaran Islam Semua aspek kehidupan Kita ini Harus kita Bingkai Harus kita Sesuaikan Dengan Framing Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita bisa sampai Menuju syurganya Allah Nanti di akhirat Yang kedua Kalimat yang ada Di dalam ayat ini Adalah Wala tamu Tunna Illa Wa antum Muslimu Janganlah kamu mati Kecuali dalam keadaan Muslim Bagaimana kita Memahami penggalan Ayat ini Apa Pentingnya Kehidupan Yang diakhiri Dengan Mati Dalam keadaan Islam Nah Maka ini Saya memahaminya Ya Buat para sahabat Tafiz TV yang dirahmati Allah Adalah pentingnya Kita Untuk Menjaga Amal kita Ini bagaimana kita Memiliki Kualitas Husnul Khatimah Akhir Kehidupan kita Ini harus baik Akhir kehidupan kita Husnul Khatimahnya Kita Dalam menjalani Kehidupan Di dunia ini Ketika mati Dalam keadaan Husnul Khatimah Ketika mati Membawa Islam Itu sangat Ditentukan oleh Upaya-upaya Kita Untuk melakukan Apa yang disebut Dengan Islamiyatul Hayat Islamisasi Kehidupan Karena Islam Kita bawa Dari lahir Sampai mati Maka kehidupan Kita harus Terus Menerus Ya Berjalan Sesuai dengan Ajaran agama Islam Tidak ada Dalam kehidupan Seorang Muslim Ya Dalam urusan Peribadatan Mahdoh Dia sesuai Dengan ajaran Islam Kalau dalam Urusan Mu'amalah dunia Maka dia Berjauhan Atau menjauh Dari ajaran Islam Tidak seperti itu Dalam urusan dunia Maupun dalam Urusan ibadah Semua Hamba Allah Semua Muslim Harus Menjalankan Kehidupannya Sesuai dengan Aturan-aturan Allah SWT Inilah yang disebut Dengan proses Islamiyatul Hayat Atau Islamisasi Kehidupan Kita tidak hanya Mengenal agama Islam Ini pada saat Ketika kita lahir Ya Ada tradisi Membacakan Doa Untuk Bayi yang baru Lahir Atau Tradisi Yang Apa namanya Kita Biasa Memperdengarkan Azan Untuk Bayi Yang baru Lahir Bukan hanya itu Atau Akekah Untuk Anak kita Yang baru Lahir Sebagai Sebagai Salah Bentuk Pendidikan Islam Tetapi Kemudian setelah itu Kita melupakan Proses pendidikan Yang Islami Kita tidak Didik Anak-anak kita Dengan pendidikan Yang Islami Bagaimana Ajaran-ajaran Islam ini Masuk Kedalam Pendidikan Anak-anak kita Sehingga Dia tahu Panduan-panduan Agamanya Aturan-aturan Agama Dalam Menjelenggarakan Kehidupan Tidak sedikit Sekolah-sekolah Yang dimasuki Oleh Anak-anak kita Yang kemudian Tidak Mengajarkan Islam Sebagaimana Mestinya Atau Mengajarkan Islam Tetapi Dalam Durasi Yang sangat Singkat Tidak Masuk Kepada Substansinya Tidak Masuk Kepada Inti Ajarannya Tidak Bisa Menjelaskan Bagaimana Islamisasi Kehidupan Ini Berlangsung Di Satu Sisi Kita Diajarkan Islam Hanya Dalam Urusan Peribadatan Tetapi Dalam Menyelenggarakan Kehidupan Dunia Kita Tidak Dipandu Oleh Nilai Nilai Islam Kita Dipandu Oleh Teori Teori Kehidupan Yang Berasal Dari Filsafat Barat Kita Dipandu Untuk Menjalankan Kehidupan Muamalah Ekonomi Dipandu Oleh Teori Teori Ekonomi Sekular Teori Teori Ekonomi Yang Liberal Berasal Dari Barat Dalam Dunia Pendidikan Tidak Sedikit Pendidikan Kita Yang Dipandu Oleh Teori Teori Pendidikan Yang Datang Dari Dunia Barat Yang Sekular Dan Liberal Dalam Bidang Sosial Tidak Sedikit Institusi Negara Institusi Masyarakat Kita Yang Dipandu Oleh Teori Teori Sosial Yang Sekular Dan Liberal Nah Ini Harus Kita Perhatikan Bagaimana Kita Menjalankan Islamisasi Kehidupan Ini Agar Berjalan Sesuai Dengan Nilai Nilai Islam Maka Tugas Utama Yang Ada Dipundak Para Ulama Para Mubalik Para Asatis Para Tokoh Pendidikan Para Ahli Ekonomi Para Ahli Politik Yang Beragama Islam Harus Merumuskan Kerangka Acuan Untuk Menyelenggarakan Seluruh Aspek Kehidupan Kita Ini Agar Berjalan Sesuai Dengan Agama Allah Subhanahu Wata'ala Agar Berjalan Sesuai Dengan Syariat Islam Karena Syariat Islam Ini Syariat Yang Komprehensif Karena Agama Ini Agama Yang Mengajarkan Kepada Kita Ajaran Allah Dari Lahir Sampai Mati Dari Urusan Spiritual Peribadatan Murni Sampai Urusan Urusan Transaksi Keuangan Bagaimana Kita Membangun Keluarga Bagaimana Kita Membangun Ekonomi Sosial Politik Bahkan Budaya Sekalipun Ini Dibangun Oleh Ajaran Ajaran Islam Sebab Itu Sahabat Tafis Tif Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Mari Kita Bangun Kepribadian Kita Kita Bangun Kualitas Kepribadian Kita Sebagai Muslim Agar Sesuai Dengan Visi Yang Pertama Kita Memiliki Visi Untuk Islamisasi Kehidupan Agar Hidup kita Sempurna Di mata Allah Subhanahu Untuk Menuju Surganya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Tafis TV Yang Dirahmati Allah Subhanahu Alhamdulillah Masih Bersama Saya Dalam Taman Taman Surga Mudah Mudahan Kita Dapat Menangkap Pesan Yang Pertama Tadi Yaitu Bagaimana Kita Membangun Kualitas Kepribadian Muslim Yang Unggul Agar Menjadi Wasilah Sarana Kita Untuk Menuju Taman Surganya Allah Nanti Di Yaum Akhir Yang Kedua Tahapan Bagi Kita Untuk Membangun Kualitas Kehidupan Umat Islam Menuju Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Pada Ayat Berikutnya Yaitu Membangun Spirit Berjamaah Membangun Jamaah Untuk Berda'wah Kepada Allah Kalau Kalau Kualitas Kualitas Pribadi Kita Sudah Baik Kualitas Pribadi Kita Sudah Unggul Kualitas Kita Sebagai Muslim Sudah Bisa Kita Perbaiki Dengan Sebaik Baiknya Dengan Kunci Ketakwaan Dengan Komitmen Untuk Melaksanakan Islamisasi Dalam Kehidupan Maka Harus Berkembang Lagi Untuk Membangun Suatu Masyarakat Jamaah Yang Solit Yaitu Dengan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa'tasimu Bihablillahi Jami'an Wala Tafarroku Dan Berpegang Teguhlah Kamu Semuanya Pada Tali Agama Allah Wala Tafarroku Dan Janganlah Kamu Bercerai Berai Wadhkuru Ni'mat Allah Ya'alaikum Idh Kuntum A'da'an Dan Ingatlah Ni'mat Allah Kepadamu Ketika Kamu Dahulu Di Masa Jahiliah Bermusuh Musuhan Fa'alla Fabayna Kulubikum Fa'asbahtum Bini'matihi Ikhwana Maka Lalu Kemudian Allah Mempersatukan Hatimu Sehingga Dengan Karunianya Kamu Menjadi Bersaudara Wa Kuntum Ala Shafa Hufrati Minan Nari Fa'ankadakum Minha Dahulu Kamu ketika itu Berada di tepi Jurang neraka Lalu Allah Menyelamatkan Kamu Darinya Kadhalika Yubayyinu Allah Lakum Ayatihi La'allakum Tahtadun Demikianlah Allah Menerangkan Ayat-ayatnya Kepadamu Agar Kamu Mendapatkan Petunjuk Subhanallah Ini Ayat Memandu Kita Bagaimana Kita Membangun Peradaban Menuju Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Yawmil Akhir Yaitu Pentingnya Kita Membangun Jamaah Pentingnya Kita Membangun Masyarakat Yang Islami Pentingnya Membangun Jaringan Masyarakat Yang Bertauhid Kepada Allah Subhanahu Masyarakat Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masyarakat Yang Memiliki Komitmen Untuk Islamisasi Kehidupan Maka Disini Jaringan Masyarakat Ini Harus Dibangun Dengan Spirit Apa Yang Pertama Adalah Berpegang Teguh Kepada Tali Agama Allah Subhanahu Ta'ala Wa Ta'asim Bi Hablillahi Jami'an Wala Tafarroku Dan Berpegang Teguhlah Kalian Kepada Tali Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jangan Bercerai Berai Jadi Setelah Kita Memiliki Komitmen Pribadi Kualitas Pribadi Untuk Bertakwa Untuk Membangun Islamisasi Kehidupan Dalam Diri Pribadi Kita Maka Harus Diwujudkan Diimplementasikan Dalam Berjamaah Kita Harus Memiliki Gerakan Berjamaah Bersama-sama Gerakan Berjamaah Untuk Membangun Masyarakat Islam Yang Keluarganya Dibangun Oleh Nilai-nilai Islam Yang Ekonominya Juga Dibangun Oleh Nilai-nilai Syariat Islam Yang Budayanya Juga Dibangun Oleh Nilai-nilai Yang Berangkat Bertolak Dari Nilai-nilai Islam Maka Disinilah Pentingnya Jaringan Masyarakat Yang Bertauhid Jaringan Masyarakat Yang Bertakwa Kepada Allah Harus Membentuk Suatu Ikatan Solidaritas Soliditas Yang Solid Persatuan 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 Diatas Tali Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Kata Kuncinya Kita Sebagai Masyarakat Muslim Haruslah Memiliki Visi Untuk Mempersatukan Umat Islam Persatuan Islam Berada Di Atas Segala-galanya Persatuan Islam Harus Kita Bangun Persatuan Islam Merupakan Syarat Mutlak Bagi Kita Untuk Menjemput Kemenangan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Itu Allah Melarang Kita Untuk Berpecah Belah Kenapa Begitu Ditekankannya Prinsip Persatuan Diatas Tali Agama Allah Kenapa Begitu Ditekankannya Kita Agar Kita Tidak Saling Bercerai Berai Saling Berpecah Belah Karena Umat Ini Memiliki Satu Tekad Yang Sangat Mulia Satu Tujuan Yang Sangat Visioner Bagaimana Membangun Masyarakat Yang Bertauhid Bagaimana Membangun Masyarakat Yang Bertakwa Bukan Hanya Untuk Kebaikan Umat Islam Tetapi Juga Menjadi Rahmatan Lil'alamin Mercy To The World Menjadi Misi Untuk Memperbaiki Mengislah Merekonstruksi Peradaban Yang sudah Berada di tubir Kehancuran Berada di jurang Kenistaan Maka Islam ini yang akan menyelamatkan Peradaban manusia Oleh sebab itu Kita butuh Persatuan Di tengah-tengah Umat Islam ini Jangan kita Bercerai Berai Yang kita harus Jadikan Perhatian Kita bersama Ini adalah Nilai-nilai Bersama Kita Nilai-nilai Kebersamaan Kita Rukun 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 Ehsan Ini yang menyatukan Kita semua seluruh komponen Umat Islam Bagaimana kita bisa membangun Peradaban Islam yang kuat Kalau kita tidak bersatu Upaya kita untuk membangun Peradaban Islam Membangun sinergi Untuk menegakkan syarat Islam Kadang-kadang Bisa Dirusak Oleh ego Kepentingan Oleh egoisme Kelompok Oleh fanatisme Golongan Hanya gara-gara Perbedaan Perbedaan yang tidak Prinsipil Perbedaan cabang-cabang Agama Seperti Dalam masalah Ibu Ubudiya Perbedaan di tengah Masyarakat Antara Yang kunut Subuh Dengan yang tidak kunut Subuh Perbedaan di tengah Masyarakat Dalam Menyikapi Perayaan Peringatan Hari-hari besar Agama Islam Peringatan tentang Maulid Nabi Tentang ini Tentang itu Terus Sekarang-kadang Terjadi Perbedaan pandangan Yang cukup tajam Ini Jangan sampai Melemahkan Persatuan Dan kesatuan Umat Islam Jangan sampai Hal-hal yang tidak Prinsipil Mengganggu Persahabatan kita Umat Islam Jangan sampai Perbedaan-perbedaan Fikih Furu'iyah Mengganggu Persatuan Umat Islam Kita harus Bersatu Di atas Kalimat Tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kita harus Bersatu Di atas Komitmen Untuk melaksanakan Islamisasi Kehidupan Yang ini Tahapan yang cukup Berat Membangun Pribadi Muslim Sampai Kepada tataran Kita membangun Masyarakat Muslim Kadang Ada kendala Soal persatuan Persatuan Di antara Umat Islam ini Yang beraneka Mazhab Beraneka Ragam Pemahaman Keagamaannya Selama Mereka mengikuti Petunjuk Allah Dalam Al-Quran Dan Sunnah Rasul Mengikuti Ijumah Ulama Mengikuti Syariat-syariat Islam Yang kot'i Yang tidak Menimbulkan Perselesihan Tidak menimbulkan Pemahaman yang sesat Yang menyimpangkan Yang Merusak Rukun iman Dan rukun Islam Selama itu Kita dapat Bersatu Memajukan Masyarakat Islam Yang komitmen Untuk menjalankan Perintah-perintah Allah Insya Allah Kita akan lanjutkan Setelah yang satu ini Sahabat Tafiz TV Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Sampailah kita Kepada segmen Yang terakhir Dari episode Taman-taman surga Mengenai Roadmap Menuju Surganya Allah Jadi menuju Surga ini Bukan hanya Angan-angan Bukan hanya Impian kosong Bukan hanya Impian yang Mengawang-awang Tidak ada Perencanaan Tidak ada Tahapan-tahapannya Tetapi Road To jannah Jalan menuju Surganya Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus Memiliki Roadmap Ada peta jalan Ada tahapan-tahapan Yang harus kita lalui Yaitu pertama Membangun individu Islami Membangun kualitas Pribadi muslim Membangun kualitas Masyarakat muslim Sampai Membangun negara Yang berdasarkan Nilai-nilai Ajaran Islam Ini insya Allah Akan membawa kita Kepada Keselamatan Dan kesejahteraan Hidup di dunia Sampai nanti Di akhirat Sahabat Tafiz TV Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Roadmap kita Menuju surga Allah Harus jelas Dalam Membangun Kebersamaan umat Kita harus Mengedepankan Prinsip Ukhuah Prinsip Persatuan Islam Prinsip kita Sebagai umat Rasulullah S.A.W Yang komitmen Menjalankan Al-Quran Yang komitmen Kepada sunnah Nabi kita Muhammad S.A.W Yang komitmen Untuk Kita mengikuti Jalannya Para sahabat-sahabat Dan tabi'id Keluarga Nabi S.A.W Yang mana mereka Adalah kelompok-kelompok Dari elit Pilihan umat ini Yang dijamin Oleh Allah S.A.W Bahwa mengikuti Mereka Adalah sama Dengan mengikuti Kebenaran Mengikuti jalan Mereka Adalah mengikuti Jalannya Rasulullah S.A.W Yang akan Mengantarkan kita Kepada geridu Allah S.A.W Allah S.A.W Berfirman Dalam menjalani kehidupan Di dunia Kita harus mengikuti S.A.W Jalannya orang-orang Yang beriman Yaitu Jalannya Rasulullah Jalannya Para sahabat Nabi Jalannya Keluarga Nabi Jalannya Para tabi'in Para orang-orang Salih Mengikuti garis Yang dicontohkan Oleh para ulama-ulama Itladan Bagi kita semua Sebab itu Ini merupakan Satu kesatuan Ajaran Islam Membangun Kepribadian Muslim Merupakan Tangga pertama Untuk kita Membangun Masyarakat Yang Islami Masyarakat Yang dipandu Oleh nilai-nilai Kebaikan Nilai-nilai Kebersamaan Nilai-nilai Persatuan Yang harus Dibangun Melalui apa Untuk membangun Persatuan Umat Adalah harus Diawali Dengan Takliful Qulub Untuk Menjinakkan Hati kita Untuk Menyatukan Hati kita Merangkai Tujuan Orientasi Umat ini Berangkat Dari Kesamaan Emosi Kesamaan Hati Selalu menimbulkan Kesamaan Gerak Kesamaan Fikiran Kesamaan Hadaf Atau Goals Tujuan Daripada Kita Membangun Masyarakat Yang beriman Bertauhid Yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahabat Tafis TV Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Takliful Qulub Ini sangat penting Ya Takliful Qulub Menyatukan Hati Kita Harus Meninggalkan Egoisme Kita Kelompok Kita Kepentingan Kita Jangka Pendek Kita harus Berfikir Jangka Panjang Kalau Umat Non-Muslim Mereka Bisa Bersatu Mereka Bisa Kompak Walaupun Di dalam Pribadi Di dalam Diri mereka Masing-masing Ada intrik-intrik Yang saling Menjatuhkan Tetapi Mereka Bisa Bersatu Ketika Ketika Menghadapi Umat Islam Allah Ta'ala Mewanti-wanti Kepada Kita Wa Alladina Kafaru Ba'duhum Awliya Ba'din Illa Taf'aluhu Takun Fitnatun Fil Ardu Wa Fasadun Kabir Taulah Ketahuilah Kata Allah Bahwa orang-orang Kafir itu Mereka Saling Menguatkan Mereka Saling Bahu Membahu Mereka Saling Tolong Menolong Ba'duhum Awliya Ba'din Sebagian Mereka Bersatu Illa Taf'aluhu Takun Fitnatun Fil Ardu Wa Fasadun Kabir Wahai Umat Islam Kalau Kalian Sendiri Tidak Mau Bersatu Kalau Kalian Tidak Mau Kompak Kalau Kalian Tidak Mau Solid Untuk Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Umat Islam Ini Sebagaimana Garis Manhaj Yang Ditinggalkan Oleh Rasulullah Untuk Kita Tempuh Yaitu Manhaj Ahli Sunnah Wal Jama'ah Untuk Yang Baik Terhadap Ukwah Di Antara Umat Islam Kita Tidak Bisa Membangun Suatu Peradaban Yang Solid Yang Solidaritas Terjamin Dan Terjaga Bagi Seluruh Komponen Umat Islam Ini Maka Oleh Sebab Itu Disinilah Pentingnya Ta'lif Al-Qulub Disinilah Pentingnya Persatuan Agar Kita Bisa Selamat Dalam Membangun Kebersamaan Untuk Membangun Peradaban Islam Yang Kita Cita-citakan Bagaimana Kita Membangun Masyarakat Membangun Negara Yang Islami Yaitu Dengan Firmannya Di dalam Ayat 104 Andalah Di antara Kalian Di antara Kamu Ada Segolongan Orang Yang Menyeru Kepada Kebaikan Yang Mengajak Kepada Perbuatan Ma'ruf Dan Mencegah Dari Perbuatan Yang Mungkar Dan Mereka Itulah Orang-orang Yang Beruntung Nah Oleh sebab Itu Dalam Membangun Masyarakat Membangun Negara Yang Islami Diperlukan Dua Kata Kunci Kita Harus Memiliki Pemimpin Yang Komitmen Untuk Mengajak Masyarakat Kepada Kebaikan Yang Menjadi Contoh Teladan Untuk Kebaikan Bagi Masyarakatnya Jangan Memilih Pemimpin Yang Tidak Baik Jangan Memilih Pemimpin Yang Tidak Menjadi Contoh Teladan Bagi Kebaikan Buat Kita Semua Buat Keluarga Muslim Buat Pribadi Muslim Ataupun Pemimpin Yang Tidak Melaksanakan Fungsi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Sebagaimana Perintah Allah Disini Yaitu Mereka Yang Senantiasa Berkomitmen Untuk Mengajak Rakyat Kepada Perbuatan Yang Ma'ruf Dan Mencegah Dari Perbuatan Yang Mungkar Karena Di dalam Mengelola Negara Ini Tentu Haruslah Memperhatikan Prinsip-prinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kita Menyelenggarakan Negara Bukan Hanya Untuk Kepentingan Pribadi Bukan Hanya Untuk Kepentingan Golongan Bukan Hanya Untuk Kepentingan Jangka Pendek Tetapi Kepemimpinan Sesuai Dengan Ajaran Islam Adalah Merupakan Kontrak Sosial Plus Kontrak Akidah Kontrak Sosial Kita Mengangkat Pemimpin Untuk Membangun Kesejahteraan Untuk Membangun Perekonomian Untuk Memajukan Peradaban Bangsa Dan Umat Kita Tetapi Di sisi Lain Ketika Kita Memilih Dan Mengangkat Pemimpin Itu Juga Merupakan Kontrak Akidah Yang Disebut Dengan Bayat Bayat Adalah Sumpah Janji Setia Rakyat Kepada Pemimpin Yang Salih Yang Beragama Islam Yang Menjalankan Aturan Aturan Syariat Allah Yang Mana Dia Mengelola Membangun Masyarakat Di Dunia Ini Dengan Spirit Daripada Ajaran Ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seorang Pemimpin Muslim Yang Baik Bukan Hanya Komitmen Untuk Memajukan Ekonomi Menekan Pengangguran Mengurangi Kemiskinan Bukan Hanya Komitmen Untuk Memajukan Pendidikan Kualitas Kesehatan Masyarakat Membangun Infrastruktur Membangun Ketertiban Sosial Melindungi Seluruh Tumpah Darah Negara Dan Bangsa Tetapi Pemimpin Muslim Yang Baik Adalah Selain Itu Juga Mampu Melaksanakan Tugas Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Untuk Mencegah Masyarakat Dari Kehancuran Menjaga Hasil-hasil Pembangunan Fisik Pembangunan Materi Dengan Nilai-nilai Agama Agar Masyarakat Itu Negara Itu Menjadi Baldatun Tayyibatun Walaupun Ghafur Hasilnya Infrastrukturnya Bangunannya Peradaban Fisik Materinya Baik Tetapi Juga Dari Sisi Agama Dia Mendapatkan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Memiliki Fisi Mudah-mudahan Kajian Kajian Teman-teman Surga Episode Bermanfaat Terima kasih Atas Perhatiannya Dan Kita Akan Berjumpa Pada Episode Yang Akan Datang Wallahu Alam Biswab Wailaihi Marji Wal Ma'ab Billahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh